Anak ini pasti akan menjadi orang hebat. Melihat bahwa Feng Hao benar-benar bisa menatap mata mereka, ketiga guru itu semuanya tergerak. Dominasi semacam ini datang dari hati, pantang menyerah dan tidak terbatas. Di saat yang sama, ini juga membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melampaui mereka. Kalau tidak, dia tidak akan acuh tak acuh. Karena tidak takut, inilah yang perlu dilakukan oleh seorang ahli sejati. Jika ada rasa takut di hati, bukankah itu berarti mereka akan takut? Pada saat itu, betapapun berbakatnya mereka, mereka tidak akan mampu mencapai puncak. Hal ini, sebagai guru akademi surgawi, sangat jelas di hati mereka. Namun, untuk benar-benar tidak takut, bahkan mereka pun tidak bisa melakukannya. Siapa yang bisa benar-benar tenang saat menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya? Namun, pemuda sebelum mereka ini yang melakukannya. Dia hanya berada di level yang sama dengan Wu Huang. Menghadapi mereka, mereka tidak melihat sedikitpun rasa takut di matanya. Sebaliknya, yang ada hanyalah niat bertarung yang kejam. Benar sekali, menghadapi mereka, bukan saja dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, bahkan sebaliknya, dia bahkan punya niat untuk melawan. Bukankah siswa seperti itu yang mereka butuhkan? Hahaha. Tawa seperti lonceng keperakan terdengar sekali lagi. Feng Hao bisa mencium aroma angin harum yang menyerang lubang hidungnya. Tangan seperti batu giok hendak menyerang dadanya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia sepertinya telah dipenjara. Langit dan bumi di sekitarnya sepertinya telah mengeras, seperti dinding besi, menyebabkan dia tidak bisa bergerak satu langkahpun. Niat bertarung tiraninya juga sangat terhambat, tidak mampu keluar dari tubuhnya. Dia hanya bisa menatap kosong pada tangan seperti batu giok yang merogoh pakaiannya, dan kemudian. Bayangan putih terseret keluar. Oh, he he, benda kecil yang lucu. Adikku, berikan saja pada kakak perempuan ini sebagai hewan peliharaan kecil. Feng Hao merasakan dadanya terasa ringan, dan tubuhnya segera kembali normal. Pemenjaraan sebelumnya seperti ilusi, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Beberapa saat yang lalu, dia merasa jika tangan seperti batu giok ini diletakkan di lehernya, itu bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Kemudian, dia mendengar suara merdu yang membuat tulangnya mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia merasakan merinding yang dia simpan selama lebih dari 20 tahun jatuh ke tanah. Di depannya ada wanita cantik yang menggerahkan dengan sepasang mata bunga persik berair. Dadanya penuh secara tidak normal, dan sepertinya pakaiannya akan meledak dan terlihat. Kapan saja. Untuk menghindari melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, Feng Hao dengan cepat memalingkan wajahnya, tidak berani melihat langsung ke sepasang puncak yang mengjulang tinggi itu. Pada saat ini, tangan si cantik ini sedang memegang benda berbulu. Itu adalah bulu seputih salju yang berkilau dan tembus cahaya. Tubuhnya yang kecil seperti bola salju, dan terlihat sangat lucu. Namun, saat ini lehernya sedang dipegang oleh si cantik ini. Tidak peduli bagaimana ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ia tidak dapat menyentuh keindahan ini sedikitpun. Terutama ketika mendengar bahwa si cantik telah melontarkan nama seekor hewan peliharaan kecil, matanya yang seperti permata dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Namun, hal tersebut langsung diabaikan oleh keindahan ini. Sebaliknya, dia menggendongnya dan mengelus kepalanya dengan lembut, seolah-olah dia baru saja memelihara kucing. Ada kilau yang tak bisa dijelaskan di mata berair bunga persiknya. Tindakannya yang tiba-tiba tidak terduga oleh semua orang. Sebelum utusan khusus parubaya dan tiga mentor lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, dia telah menyelesaikan serangkaian tindakan ini. Desir, desir, desir. Tiga siluet halus dan cantik melintas dan berdiri di antara Feng Hao dan dia. Mereka adalah Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King. Melihat senyum menawan dari para mentor cantik, mereka semua mengertakkan gigi. Mata indah mereka penuh amarah dan kecemburuan. Wanita ini sangat tidak tahu malu sehingga dia berani menggoda saudara Hao di depan umum. Hal ini tidak dapat ditoleransi oleh mereka. Meskipun dia seorang mentor, lalu kenapa? Mereka tidak percaya bahwa tiga mentor lainnya tidak akan membantu mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan amarahnya dan berdiri. Kembalikan bolanya kepada kami. Joan of Arc melebarkan matanya dan memarahinya dengan kasar. Melihat bahwa mentor lain benar-benar dapat memikirkannya, bola itu menoleh, dan matanya yang seperti permata menunjukkan ekspresi lega. Huh. Yan King dan Wan Xin juga memelototinya. Jika bukan karena dia kuat, mereka mungkin akan mengambil tindakan untuk merampoknya. Haha. Guru cantik itu tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa seperti bunga. Tawa menggoda itu membuat semua pria yang hadir tidak bisa tetap tenang. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Sebaliknya, matanya menyipit seperti bulan sabit. Aku sangat menyukainya. Tiga adik perempuan, kecuali kamu menjadi muridku, hewan peliharaan kecil ini akan menjadi milikku. Hehe. Dia tertawa riang. Apalagi di atas segan-segan mengancam mereka. Hal ini menyebabkan wajah ketiga wanita itu menjadi gelap. Itu bukan penampilan yang bagus. Tiga instruktur lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka menarik kembali auranya dan berjalan mendekat. Lelucon macam apa ini? Dia ingin mengambil ketiga gadis itu dan Feng Hao sendirian. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Alis Feng Hao juga berkerut. Yang paling membuatnya merasa aneh adalah mengapa bola kecil itu tidak lolos. Meskipun kemampuan serangan makhluk kecil ini tidak kuat, kecepatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat itu, bahkan Feng Zentian tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi setelah sekian lama, Feng Hao hanya melihatnya menderita kerugian di tangan Huang Tianyun. Tapi sekarang, kenapa hal itu tertangkap oleh wanita yang terlihat berusia 20-an atau 30-an ini? Seorang mentor dari Akademi Surgawi. Hati Feng Hao sedikit bergetar. Dia tahu bahwa bahkan para ahli seperti pemimpin kekuatan luar biasa pun berasal dari tangan para mentor ini. Dapat dilihat betapa kuatnya mereka. Dan fakta bahwa wanita ini mampu menangkap bola membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi kehangatan karena ketiga gadis itu mampu berdiri di depannya. Dengan istri seperti itu, apa lagi yang bisa diminta suami? Ahem, mentor Liu, tindakanmu melanggar aturan Akademi kami. Melihat mereka berdua berdiri saling berhadapan, utusan parubaya itu segera melangkah maju dan mengingatkan mereka dengan batuk. Mentor sangat kuat. Meskipun dia adalah utusan dari Mortal Emperor Manor, dia tidak bisa mengendalikan para mentor ini. Sebaliknya, dia malah harus dengan hormat menyebut mereka sebagai mentor. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengemukakan peraturan Akademi Surgawi untuk menekannya. Haha. Wanita itu menutup mulutnya dan terkini. Matanya yang seperti bulan sabit menatap ke arah ketiga mentor dan utusan parubaya. Dia tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak mempersulit mereka, saya hanya mengingatkan mereka. Mengapa? Tidak bisakah saya memelihara hewan peliharaan kecil? Mendengar nama hewan peliharaan kecil itu lagi, mata bola kecil itu dipenuhi dengan rasa malu yang tak ada habisnya. Ia ingin melepaskan diri, namun tangan ramping yang dengan lembut membelai kepalanya seperti 10 ribu gunung yang menekan kepalanya, menyebabkannya tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menatap Feng Hao dengan air mata berlinang, memohon bantuan. 1162 Kiong Linger, Feng Hao Da, dan Kiong Linger bukanlah satu-satunya yang tidak menyukai kata-katanya. Pada saat yang sama, tiga mentor lainnya juga mengerutkan kening. Pada saat yang sama, pandangan mereka tertuju pada bola kecil di tangan mentor cantik itu, ingin melihat apa sebenarnya perbedaannya. Setelah beberapa saat, mata mereka dipenuhi keheranan. Ini karena tidak ada sedikitpun fluktuasi energi di tubuh binatang kecil ini. Dari kelihatannya, selain terlihat sedikit lucu, binatang kecil ini sama sekali tidak berguna. Bagaimana hewan peliharaan yang tidak berguna bisa muncul di pelukan Feng Hao? Melirik ke arah trio Joan of Arc yang agak marah, ketiga guru itu tiba-tiba menyadari. Para gadis tentu saja menyukai hewan peliharaan seperti itu, termasuk guru cantik di depan mereka. Bukankah itu sama, dia bahkan mencoba merebutnya. Dan situasinya berubah menjadi permainan catur yang aneh. Ketiga guru itu tahu bahwa trio Feng Hao dan Joan of Arc sedang bersama. Sangat mungkin keputusan satu orang akan mempengaruhi mereka berempat. Oleh karena itu, jika berhasil mendapatkan satu orang, setara dengan mendapatkan empat orang. Secara alami, mereka tidak akan menyerah. Adapun hewan peliharaan yang tampaknya tidak berguna itu, mereka sepenuhnya mengabaikannya. Mereka percaya bahwa hal semacam ini pasti tidak akan mempengaruhi mereka berempat dalam mengambil keputusan sendiri. He he. Guru cantik bermarga Liu sama sekali tidak gugup. Mata bunga persiknya yang berair melirik Feng Hao dengan pandangan centil. Di bawah tatapan marah dari trio Joan of Arc, dia berbalik dan kembali ke posisi sebelumnya. Dia bermain dengan bola kecil di pelukannya, mengabaikan tatapan aneh di sekelilingnya. Adapun bola kecil itu, ketika dilihat tidak bisa lepas, ia pun dengan lembut tergeletak di atas sepasang payudara montok. Sudut mulutnya, sebenarnya membawa senyuman aneh. Alis Feng Hao berkerut. Bola kecil itu sangat penting baginya. Jika itu direnggut oleh orang lain, dia tidak akan membiarkannya. Namun, wanita di depannya adalah seorang guru Elysium. Jika dia tidak mau memberikannya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Baiklah, selanjutnya siswa dapat memilih masternya sendiri. Setelah tiga mentor lainnya kembali ke posisi semula, putusan parubaya itu melirik Feng Hao dan tiga lainnya sebelum berbicara dengan para jenius muda. Sesaat terjadi keributan di lokasi kejadian, sebagian besar pemuda jenius berjalan menuju guru yang mereka pilih. Tidak lama kemudian, lelaki tua berambut putih dan dua lelaki parubaya itu berdiri di belakang banyak pemuda jenius. Hanya guru cantik bermarga Liu yang ditinggalkan. Tidak ada yang berjalan ke arahnya. Di mata semua orang, meski dia memang cantik, entah sudah berapa lama dia hidup. Mungkin dia adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Terlebih lagi, hal yang paling tak tertahankan adalah dia mungkin memiliki beberapa fetis khusus. Namun, ada juga beberapa orang yang belum menentukan pilihannya karena Feng Hao belum pindah. Misalnya, Xie Yandong, Dragon Moon Pass, Gehong, dan bahkan Suemo berbaju putih. Meskipun dia tampak menjauhkan diri dari urusan duniawi, tatapannya kadang-kadang mengarah ke arah Feng Hao. Terbukti, meskipun Feng Hao telah menolaknya sebelumnya, dia masih belum menyerah dan ingin Feng Hao menjadi pengikutnya. Dia memang mempunyai kemampuan untuk memprediksi masa depan, tapi dia juga sangat paham bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan hanya karena dia mengetahuinya. Dia harus memiliki kemampuan untuk memperjuangkan mereka. Karena dia telah memilih Feng Hao, dia tidak ingin berubah pikiran. Kecuali seseorang yang lebih kuat dari Feng Hao muncul. Fiu! Feng Hao melirik Xiao Qiyu, yang sedang menikmati kesenangan, dan menghela nafas lega. Tatapannya menyapu wajah keempat guru itu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda tergerak. Benar sekali, ketiga guru itu meninggalkan kesan yang kuat di hatinya. Merupakan kehormatan baginya untuk memiliki ahli seperti gurunya sendiri. Jika dia berada di dunia primordial atau di masa lalu, dia tidak akan ragu untuk menentukan pilihannya. Namun, karena apa yang dikatakan Huang Tianyun sebelum dia pergi, dia memutuskan untuk bergabung dengan lembaga tepi surga, yang dia tidak tahu betapa kuatnya lembaga itu. Tuan Utusan, saya ingin bertanya guru mana yang berasal dari lembaga batas surga. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada utusan khusus parubaya yang berdiri tidak jauh dari situ. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, ekspresi guru berambut putih dan kedua guru parubaya itu berubah dan menjadi jelek. Ini. Utusan parubaya itu juga memandangnya dengan heran. Tatapannya secara tidak sengaja beralih ke guru cantik yang tidak memiliki siapapun di belakangnya. Baru setelah itu dia menasihati Feng Hao, anak muda, empat akademi besar di Istana Kaisar Fana tidak memiliki perbedaan peringkat. Kamu dapat memilih guru yang kamu sukai. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi ketiga instruktur sedikit rileks. Namun, mereka masih sedikit gugup saat melihat Feng Hao. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Utusan, tapi... Saya masih ingin memilih seorang guru dari lembaga batas surga. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Dia percaya bahwa Huang Tianyun pasti tidak akan menyakitinya, dia juga tidak akan menjualnya. Tekadnya menyebabkan ekspresi Qiong Linger, dua wanita lainnya, dan ketiga mentor berubah, terutama ketiga mentor yang wajahnya menjadi sedikit pucat. Tidak ada yang menyangka Feng Hao akan memilih guru dengan cara seperti itu. Tentu saja, seseorang pasti telah menyebutkan lembaga batas surga kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan bertekad. Oh, he he. Tawa berlebihan tiba-tiba bergema di suasana sunyi. Semua orang melihat mata bunga persik guru cantik itu menyipit saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Dia berkata dengan genit, Adik, kamu benar-benar ingin melemparkan dirimu ke pelukanku, he he. Suara seperti itu menyebabkan merinding semua orang langsung jatuh ke tanah. Ekspresi Feng Hao juga berubah dan firasat buruk muncul di hatinya. Tatapannya menyapu keempat instruktur dan akhirnya berhenti pada utusan paruh baya itu. Iya. Di bawah tatapan langsungnya, utusan paruh baya itu menganggup dan menatap Feng Hao dengan tatapan aneh. Saudara Hao. Ketika Joan of Arc dan wanita lainnya melihat ini, mereka langsung menjadi cemas dan berjalan mendekat untuk menarik lengannya. Saudara Hao, tidak, kami tidak ingin bersama rubah betina ini. Yan Qing menatap tajam ke arah guru cantik yang terus tertawa bangga di kejauhan. Untuk pertama kalinya, dia bertingkah seperti anak manja bagi Feng Hao. Iya, iya, saudara Hao, kakek berjanggut putih itu lumayan. Ayo pilih dia. Kiong Lingir juga menarik lengannya yang lain dan membujuk, yang membuat mentor berambut putih itu merasa sedikit bangga. Mereka bertiga memang cemas. Guru cantik ini jelas memiliki niat buruk terhadap Feng Hao. Jika Feng Hao memilihnya, bukankah dia akan melompat ke dalam lubang api? 1163 Kesan Huang Tianyun di hati Feng Hao tumbuh setiap harinya. Dia juga percaya bahwa Huang Tianyun tidak akan menyakitinya atau menjualnya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa wanita cantik dengan jimat yang jelas itu sebenarnya adalah seorang guru dari lembaga batas surga, dia merasa bahwa Huang Tianyun tidak menjualnya, melainkan mendorongnya ke dalam lubang api. Pada saat ini, semua orang yang hadir agak terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao membuat pilihan seperti itu. Bahkan Xie Yandong dan Ge Hong yang ingin pergi bersamanya. Mengerutkan kening. Mereka takut jika mereka memilih wanita ini sebagai guru mereka, mereka akan dimangsa hingga tulang mereka pun tidak tersisa. Namun, karena Feng Hao belum pernah masuk Akademi Surgawi sebelumnya, dia tentu punya alasan untuk membuat pilihan seperti itu. Mungkin, lembaga batas surga ini memiliki beberapa misteri yang tidak diketahui oleh siapapun. Kemungkinannya sangat tinggi. Lagi pula, Feng Hao tampaknya bukan orang yang gegabuh, dia juga bukan tipe orang yang akan melupakan teman-temannya saat melihat keindahan. Uhuk-uhuk, yang terakhir masih harus dilihat. Lagi pula, pria ini sudah memiliki tiga istri cantik. Siapa yang tahu kalau dia tergerak oleh guru cantik ini? Hanya Long Yue Guan yang tampaknya tidak peduli. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk mengikuti Feng Hao setelah dia dikalahkan olehnya. Dia merasa bahwa hanya di bawah tangan besi Feng Hao, dia dapat memperoleh tingkat peningkatan yang lebih tinggi lagi. Alasan Gehong ingin mengikuti Feng Hao hampir sama. Dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan seseorang yang bisa menembus pertahanan Clear Sky Mountain Soul. Lebih bermanfaat menjadi teman. Mendengarkan kata-kata Joan of Arc dan dua lainnya, alis Feng Hao berkerut. Wanita di depannya memang cantik langka. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi pesona. Setiap gerakannya sungguh memesona. Dia tidak kalah dengan King Wu. Namun, kepribadiannya yang berani dan berapi-api agak sulit ditolak. Ini juga membuat masalah yang telah ditentukan Feng Hao di dalam hatinya sedikit mengendur saat ini. Dia tahu betul bahwa keempat guru di depannya semuanya sangat kuat, dan mereka dapat membantunya menghindari banyak jalan memutar. Oleh karena itu, jika dia harus memilih, belum tentu dia akan memilih wanita ini. Namun, karena Wang Tianyun telah memberi perintah, mungkin saja ada sesuatu tentang Su Wu di lembaga abadi. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Saya. Melihat tiga pasang mata berair dan menyedihkan dari ketiga wanita itu, Feng Hao ingin mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya, tetapi dia terdiam. Untuk sesaat, senyum pahit tersungging di bibirnya. Pada saat ini, anehnya suasananya tegang. Pada saat ini, semua orang memahami bahwa keputusan Feng Hao mewakili keputusan orang-orang ini. Hanya memikirkan betapa besarnya pasukan ini. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu menyebutkan Feng Hao, Joan of Arc, fisik spiritual misterius sembilan surga, Yan Qing, fisik dewa api Xie Yandong, fisik ilahi tak terkalahkan Long Yue Guan, Ge Hong, yang memiliki bumi Gen Qingming, dan Su Emo dari istana Siang Tian. Selain Wan Xin, yang sedikit lebih lemah, yang lain semuanya sangat kuat. Mereka adalah yang terbaik di antara kelompok siswa ini dan dapat dikatakan sebagai intisari akademi. Jika ada guru yang bisa mendapatkan siswa sebanyak itu, mereka akan bisa tersenyum bahkan dalam mimpi mereka. Di masa depan, mereka pasti bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri. Bahkan, mereka bisa menggunakan gengsinya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ahem, adikku, kami, Elysium, tidak bisa memaksa siapapun untuk memilih guru. Jika seseorang menggunakan cara yang tidak pantas untuk memaksamu, katakan saja, dan Istana Kaisar Fana dengan sendirinya akan mencari keadilan untukmu. Melihat Feng Hao ragu-ragu, guru berambut putih itu menjadi sedikit cemas. Dia terbatuk ringan dua kali dan membuka mulutnya untuk mengingatkan Feng Hao. Jelas, dia mengira Feng Hao diam-diam dipaksa. Tentu saja, dia mengingatkan Feng Hao karena niat baik. Benar, utusan khusus juga ada di sini. Kenapa kamu tidak mengatakannya secara langsung? Guru parubaya lainnya diam-diam melirik wanita di sampingnya sebelum berbicara kepada Feng Hao. Mereka sangat cemas. Jika Feng Hao sendirian, itu bukan masalah besar. Masalahnya adalah dia sebenarnya membawa lebih dari separuh elit di angkatan mahasiswa baru ini. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Terima kasih banyak atas perhatian kedua guru. Junior ini tidak dipaksa oleh yang lain. Melihat reaksi mereka, Feng Hao agak tersanjung. Tak lama setelah itu, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Tatapannya juga menyapu ketiga guru itu, sepertinya ingin memilih seorang guru. Adik laki-laki, apakah kamu yakin tidak ingin datang ke sisi kakak perempuan? Sebuah suara manis tiba-tiba terdengar pada saat ini. Senyuman guru cantik itu bagaikan sekuntum bunga. Matanya menyipit menjadi bulan sabit, memperlihatkan gigi putihnya. Salah satu tangannya yang ramping seperti batu giok perlahan mencabut bulu Xiao Qiukyu, yang awalnya berbaring dengan nyaman dipelukannya. Hal ini menyebabkan Xiao Qiukyu berjuang keras. Matanya yang seperti permata dipenuhi dengan rasa sakit, tapi tidak peduli seberapa kerasnya dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari penjaranya. Xiao Qiukyu Hati Joan of Arc sakit saat air mata mengalir di matanya. Sudut mulut Feng Hao juga sedikit bergerak. Orang lain mungkin tidak mengetahui pentingnya Xiao Qiukyu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Mungkin, jika dia ingin menemukan Penatua Feng, dia harus bergantung padanya. Jika dia disiksa sampai mati oleh guru perempuan ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana menemukannya. Guru Liu, bagaimana Anda bisa menggunakan hewan peliharaan untuk memaksa orang lain memilih guru? Benar, Guru Liu, ini sama dengan melanggar peraturan akademi. Guru Liu, lebih baik kamu mengembalikan hewan peliharaan itu kepada mereka. Tiga guru lainnya juga mulai berbicara. Namun, entah kenapa, Feng Hao merasa ketiga guru itu sepertinya sedikit takut dengan guru cantik yang tampaknya termuda ini. Bahkan kata-kata mereka sangat bijaksana, seolah-olah mereka takut memprovokasi dia. Ini sangat aneh. He he. Guru cantik bermarga Liu sepertinya tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Tawanya sepertinya membawa sedikit kebanggaan saat dia berkata dengan genit, hewan peliharaan kecil ini tidak memiliki majikan. Ini adalah barang tanpa pemilik, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu milik mereka? Mungkinkah kamu ingin menindas si kecil ini? Gadis dengan angka. Satu kalimat itu membuat ketiga guru itu terdiam. Mereka semua tampak sedikit malu. Memang benar, tidak ada tanda pengenalan utama di tubuh Xiao Qiqiu. Ini juga tidak berarti bahwa itu milik Feng Hao. Mereka merasa sedikit berkonflik. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao dan ketiga gadis itu begitu peduli pada hewan peliharaan kecil ini. Kakak Hao, selamatkan Xiao Qiqiu. Joan of Arc menarik lengan Feng Hao dan berkata dengan suara memohon. Iya. Setelah Feng Hao dengan hati-hati mengamati mata ketiga guru lainnya, kilatan cahaya melintas di benaknya. Dia menganggupkan kepalanya, lalu meninggikan suaranya dan berkata, si kecil ini hanya mendapat bimbingan dari senior dari lembaga tanpa batas surga. Jadi, si kecil ini masih ingin memilih lembaga tanpa batas surga. Bahkan, jika itu adalah lubang api, dia tidak punya pilihan selain memilih untuk melompat ke dalamnya. 1164. Pilihan Feng Hao di luar dugaan semua orang. Namun alasannya tak terbantahkan. Karena dia telah menerima bantuan dari Heaven's Infinity Institute, masuk akal baginya untuk memilih Heaven's Infinity Institute. Meskipun tiga guru lainnya ingin berkompetisi, mereka tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Mereka tidak mungkin membiarkan dia tidak berterima kasih. Tidak hanya wajah ketiga guru yang berubah muram, Joan of Arc dan dua gadis lainnya juga menatapnya dengan heran. Karena mereka belum pernah mendengar Feng Hao menyebutkan apapun tentang Heaven's Infinity Institute. Namun, Feng Hao tidak tahu tentang Heaven's Infinity Institute, tapi dia masih menanyakannya. Jelas sekali bahwa dia telah melakukan kontak dengan orang-orang atau hal-hal yang berhubungan dengan Heaven's Infinity Institute. Melihat tatapan minta maaf di mata Feng Hao, ketiga gadis itu tidak punya pilihan. Tidak peduli seberapa engganya mereka, mereka hanya bisa memilih Heaven's Infinity Institute. Jika tidak, mereka harus dipisahkan dari Feng Hao. Haha, adikku sangat penurut. Guru cantik bermarga Liu itu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar seperti bunga. Dadanya naik turun seperti ombak, membuat orang merasa khawatir. Kata-katanya membuat orang merinding. Di saat yang sama, dia juga melepaskan bola kecil yang ada di tangannya. Bola kecil. Kiong Lingar memegang bola kecil itu dipelukannya dan membelainya dengan sakit hati. Yang terakhir juga berpura-pura menyedihkan, dengan matanya yang besar dan berair. Bagaimana dengan kalian? Tatapan wanita itu menyapu Joan of Arc dan yang lainnya. Meski bertanya dengan santai, namun membuat hati orang bergetar. Aku memilih, Institut Keabadian Surga. Kami juga. Joan of Arc dan dua gadis lainnya ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi tetap mengambil keputusan. Mereka tidak ingin dipisahkan dari Saudara Hao. Terlebih lagi, karena Feng Hao telah memilih wanita ini, mereka harus tetap berada di sisi Feng Hao untuk mengawasinya. Kalau tidak, mungkin saja Saudara Hao mereka akan digigit hingga berkeping-keping oleh wanita mirip rubah betina ini. Saya juga memilih Heaven's Infinity Institute. Long Yue Guan berbicara dengan suara rendah dan teredam sambil menyeringai. Dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya memperlakukan guru cantik genit itu seperti udara. Menurutnya, tidak masalah guru mana yang dia pilih, selama dia punya kesempatan untuk bersaing dengan Feng Hao, tidak apa-apa. Aku, aku juga berada di institusi surga tanpa batas. Mulut Xie Yandong bergerak-gerak saat dia menutup matanya. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar, jadi dia tidak mau memakannya. Bagaimanapun, sepertinya wanita ini lebih tertarik pada Feng Hao. Dengan pemikiran itu, dia merasa lega dan tersenyum jahat pada Feng Hao. Dia sangat iri dengan keberuntungan Feng Hao dengan wanita. Guru cantik dan kuat di depannya ini juga telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Sayangnya, kali ini dia takut tidak memiliki rejeki untuk menikmatinya. Setelah itu, Gehong dan Sue Mo memilih lembaga tepi surga. Namun, hal ini menyebabkan alis Feng Hao berkerut tanpa bekas. Dia tahu betul apa yang dipikirkan Sue Mo. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika Sue Mo mengikutinya. Kamu masih belum menyerah. Jejak rasa dingin melintas di hati Feng Hao. Ingin dia tunduk. Orang ini terlalu kekanak-kanakan. Dia sudah memutuskan bahwa jika Sue Mo berani bertindak sembarangan atau menyentuh orang-orang di sekitarnya, dia pasti tidak akan sopan. Pemilihan guru yang begitu dramatis menyebabkan semua orang yang hadir sedikit terkejut. Guru cantik, yang pada awalnya tidak dipilih oleh siapapun, sebenarnya telah memilih sendiri lebih dari separuh elit. Hal ini menyebabkan wajah ketiga guru lainnya menjadi gelap. Mereka membuka dan menutup mulut beberapa kali, tapi tidak ada kata yang keluar. Seolah-olah, mereka sangat waspada terhadap guru cantik ini. Baiklah, siswa baru angkatan ini akan diserahkan kepada empat guru. Saya harus kembali dan melapor. Utusan parubaya itu tertegun sejenak. Setelah mengatakan ini, dia menangkupkan tangannya ke arah keempat guru itu dan bangkit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Dalam sekejap mata, dia mendarat di pegunungan. He he, ikutlah denganku. Guru cantik itu tidak memperdulikan perasaan ketiga guru lainnya. Dia mengulurkan tangannya dan aura tak terlihat menyelimuti Feng Hao dan yang lainnya. Kemudian, tubuh mereka tanpa sadar terangkat ke langit. Pemandangan di sekitar mereka melintas. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, mereka mendarat di sebuah lembah dan terus berdiri di lapangan umum. Sungguh kekuatan yang kejam. Jantung Feng Hao berdebar lagi. Wajahnya agak serius. Guru cantik ini terlihat tidak berbahaya, namun nyatanya ia punya kemampuan untuk membuat guru lain khawatir. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh Feng Hao. Jika tidak, tiga guru lainnya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka bahkan tidak berani membantah perkataannya. Datang dan lihatlah. Satu buah roh bango terbang hanya dengan sepuluh kredit. Esens Dragon Saint Saint, tiga puluh kredit perkati. Itu akan hilang jika kamu terlambat. Wow, kalian merampok. Mahal sekali. Tiga kredit, tidak lebih. Tidak mungkin, tidak mungkin. Segala macam suara memasuki telinganya, menyebabkan Feng Hao menenangkan pikirannya. Baru pada saat itulah dia mulai mengukur segala sesuatu di sekitarnya. Ini bukanlah lapangan umum kecil. Di sekitarnya terdapat beberapa bangunan kuno. Ada yang berupa bangunan, ada yang berupa halaman, dan tersebar di antara pegunungan. Banyak orang yang mendirikan kios di sekitar alun-alun, dan banyak juga orang yang berdagang. Keributan keluar dari mulut mereka. Cahaya umum melintas di mata Feng Hao. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat satu orang pun di lapangan umum ini. Mungkinkah semuanya berada di atas alam suci? Hati Feng Hao bergetar. Setidaknya ada beberapa ratus orang di depannya. Jika semuanya berada di alam suci, itu akan terlalu menakutkan. Namun setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Ini adalah Akademi Surgawi. Tidak ada yang aneh di sini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini setidaknya berada pada level Wu Huang. Dan bagi mereka yang bisa lulus penilaian, tidak masalah bagi mereka untuk menerobos ke alam suci. Setiap 10 tahun sekali, jumlah orang secara alami akan meningkat. Namun, Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit terkejut ketika dia mendengarkan mereka bertengkar karena satu hal, seperti orang-orang di jalanan kota kecil. Tampaknya kredit akademis lebih bermanfaat dari yang ia bayangkan. Beberapa ramuan roh yang bisa disebut Raja Pengobatan hanya bisa ditukar dengan 10 SKS akademik. Dia telah mendapatkan tawaran yang bagus. Bukankah 100 SKS cukup untuk ditukar dengan 10 Raja Kedokteran? Pada saat ini, dia ingat bahwa dia masih kekurangan beberapa Raja Pengobatan untuk memadatkan kodeks persenjataan ilahi menjadi inti padat. Kalau dipikir-pikir, seharusnya sangat mudah untuk mengumpulkannya di Akademi Surgawi. Namun, saat ini, dia tidak ingin menggunakan kredit akademik untuk menukarkannya. Satu kredit akademis dapat digunakan untuk bercocok tanam di Tanah Pemahaman Dao selama satu jam. Dia tidak bisa menyianyikannya begitu saja. Di saat yang sama, karena kedatangan rombongan orang ini, banyak orang di lapangan umum mengangkat alis. Namun, ketika mereka melihat guru cantik bermarga liu, mereka seolah-olah melihat ular atau kalah jengking yang menakutkan. Mereka memalingkan muka dengan wajah pucat. Beberapa orang bahkan meninggalkan lapangan umum dan mendarat di beberapa halaman. 1165 Seolah-olah wabah telah turun, menyebabkan wajah Feng Hao dan yang lainnya menjadi gelap. Apa sebenarnya yang dilakukan guru cantik ini hingga menimbulkan reaksi keras dari orang-orang di lapangan umum? Sekarang kalau dipikir-pikir, fakta bahwa ketiga guru lainnya tidak berdebat dengannya dan bahkan berdiri sangat dekat dengannya sudah merupakan hal yang sangat mengesankan. He he. Melihat situasi ini, guru cantik bermarga liu itu kembali terkikik, seolah baru saja melihat sesuatu yang lucu. Matanya yang indah menyipit menjadi bulan sabit saat dia cemberut, dasar bajingan kecil yang nakal. Apakah aku begitu menakutkan? Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Saat dia melakukannya, seolah-olah wabah turun dari langit. Sebagian besar orang lari keluar alun-alun dengan wajah pucat dan bersembunyi di lembah. Alun-alun yang semula sangat ramai kini hanya tersisa beberapa orang yang berpura-pura tenang dan duduk bersila. Namun, ekspresi mereka sangat aneh dan mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Pengaruh seperti itu sungguh, tak tertandingi di dunia. Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa tidak berduka atas masa depan mereka. Orang-orang ini baik-baik saja. Mereka memiliki guru sendiri dan tempat untuk melarikan diri. Sedangkan bagi diri mereka sendiri, ke mana mereka bisa melarikan diri. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tidak bisa tidak menyesali ketergesaannya. Joan of Arc, Xie Yandong, dan Ge Hong semuanya memasang ekspresi pahit. Hanya Long Yue Guan dan Sue Mo yang berkulit tebal, yang berpura-pura anggun, tidak terpengaruh. Long Yue Guan bahkan melirik Xie Yandong secara provokatif dan tidak memperhatikan situasinya sama sekali. Terlihat di dalam hatinya, tidak ada yang lain selain berkelahi. Dengar, bukankah itu ular kala jengking Willow? Ada apa dengan orang-orang itu? Eh, mereka semua tampaknya berada di alam Wu Huang. Hanya dua dari mereka yang telah maju ke alam Mortal Sage. Mungkinkah ini kumpulan siswa baru? Tidak mungkin. Mereka sebenarnya memilih ular Skorpion Willow sebagai guru. Mungkinkah mereka terpesona oleh kecantikannya? Set, pelankan suaramu. Apakah kamu ingin mati? Diskusi dilakukan dari beberapa bangunan di luar alun-alun. Namun, ketika instruktur cantik bermarga Liu mengalihkan pandangannya, diskusi ini menghilang secara alami. Bagian dalam bangunan sangat sunyi. Selain kicauan serangga dan kicauan burung, yang terdengar hanyalah suara, swosh-swosh, dari derasnya udara. Dalam sekejap mata, jumlah orang di gedung itu telah berkurang drastis. Hanya sedikit orang yang tersisa di dalam. Pada saat ini, hati Feng Hao dan yang lainnya membeku. Orang macam apa guru yang berpenampilan cantik ini? Hal keji apa yang telah dia lakukan hingga bisa memberikan pengaruh menakutkan seperti itu? Willow kalah jengking ular. Tampaknya cukup ramah. He he, anak-anak kecil, jangan dengarkan omong kosong anak-anak kecil yang hanya tahu cara menimbulkan masalah. Saya sangat lembut terhadap orang lain. Setelah mengambil beberapa langkah dan melihat Feng Hao dan yang lainnya ketakutan di tempat, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum menawan. Matanya yang halus dan menggoda menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya gemetar dan tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan wajah Suemo berubah menjadi sedikit hijau. Hanya Long Yue Guan, orang bodoh, yang masih bisa menatapnya. Jika mereka tahu bahwa guru berpenampilan peri ini memiliki pengaruh yang begitu menakutkan, mereka tidak akan pernah memilihnya sebagai guru bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Lembut. Memang benar, dia terlihat sangat lembut. Saudara Hao. Wajah cantik Joan of Arc pucat pasti. Dia dengan erat meraih lengan baju Feng Hao, tidak berani menatapnya secara langsung. Tidak apa-apa, jangan takut. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak kaku. Dia dengan lembut menepuk punggung tangannya untuk menghiburnya, tetapi di dalam hatinya, dia sudah mengutuk seseorang ribuan kali. Sial, jika aku tidak bisa menemukan jejak guru apapun di Institut Terminus Surga, lebih baik kau. Tunggu dan lihat saja. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Melihat ekspresi panik ketiga wanita itu, dia merasa sangat tertekan. Anak-anak kecil, ikuti aku. Kalau tidak, jika aku marah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Guru cantik itu melirik Feng Hao dengan acuh-ta-acuh, meninggalkan serangkaian tawa seperti lonceng perak. Dia berbalik dengan senyum aneh di wajahnya. Mengayunkan pinggangnya seperti ular air, dia berjalan menuju sebuah gedung tidak jauh dari sana dengan sebuah pelakat bertuliskan, Heavens Terminus Institute. Ancaman yang tidak terselubung membuat hati semua orang bergetar. Mereka tidak berani ragu lagi dan segera mengikutinya. Karena mereka sudah menentukan pilihan, tidak ada gunanya menyesalinya. Guru lain mungkin tidak punya nyali untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan siswa, jadi mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Hei, ada apa dengan kalian? Melihat Feng Hao dan yang lainnya tampak seperti akan pergi ke tempat eksekusi, Long Yue Guan bertanya dengan curiga. Di matanya, yang ada hanyalah kekuatan bela diri. Misalnya, orang-orang ini takut pada guru cantik ini karena dia sangat kuat, sehingga mereka takut padanya. Di matanya, hal ini sangat normal, karena banyak orang memperlakukannya dengan cara yang sama. Hei, hei. Memikirkan hal ini, dia bahkan membuka mulut dan tertawa, seolah-olah dia telah bertemu orang kepercayaan. Hal ini menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya mengertakkan gigi karena kebencian. Orang ini sebenarnya berani menertawakan mereka. Apakah kulitnya gatal? Feng Hao dan yang lainnya memelototinya. Om, apakah kamu ingin bertarung? Ketika Xie Yandong memelototinya, Long Yue Guan segera membalikkan badan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan auranya melonjak saat dia meraung. Hal ini menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya gemetar, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Siapa sangka orang ini tiba-tiba menjadi gila? Apakah anak malang ini sedang mencari kematian? Atau apakah dia sedang mencari kematian? Mereka menatapnya serempak. Tatapan dingin dan suram mereka akhirnya membuat Long Yue Guan merasa ada yang tidak beres. Merasakan tekanan datang dari Feng Hao, dia mengecilkan lehernya ke belakang dan tersenyum malu. Dia menarik kembali auranya dan melihat ke belakang guru cantik itu. Dia menemukan topik yang menurutnya sangat ringan dan perlahan berkata, Guru ini cukup cantik, he he. Feng Hao, Joan of Arc dan yang lainnya. Xie Yandong dan yang lainnya. He he, adik laki-laki ini telah mengatakan yang sebenarnya. Kakak perempuan akan lebih membimbingmu di masa depan. Guru cantik itu berbalik, dan senyuman di wajahnya mekar seperti bunga. Itu sangat indah dan penuh pesona. Terima kasih guru, he he. Ketika Long Yue Guan mendengar ini, matanya langsung bersinar terang. Dia sangat senang, dan pantatnya tersentak saat dia berjalan ke arahnya. Dia bahkan berteriak, Guru benar-benar luar biasa. Ayah saya berkata bahwa hanya orang yang bisa membuat orang takut seperti wabah yang bisa dianggap ahli sejati. Saya pikir guru adalah ahli seperti itu. Sanjungan ini lumayan, dan senyuman di wajah guru cantik itu sedikit menegang. 1166. Ah, petik 2. Ceritan menyedihkan bergema di lembah yang awalnya sepi, mengejutkan banyak burung. Serangga tidak berani mengeluarkan suara. Ceritan itu bergema hingga ratusan mil, menyebabkan banyak orang mengangkat alis karena ketakutan. Melayanimu dengan benar. Melihat Long Yue Guan, yang wajahnya dicubit dan disayangi oleh guru cantik itu, Feng Hao dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Mengjilat sepatu orang ini tidaklah buruk sama sekali. Itu tepat sasaran. Selain pria berkulit tebal ini, tidak ada seorang pun di sini, termasuk seluruh perguruan tepi surga, yang berani mengatakan hal seperti itu. Sayangnya, dia justru menganggapnya sebagai sanjungan dan mengatakannya dengan lantang. Tentu saja, dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Meski dengan fisiknya, wajahnya masih lebam dan bengkak. Dalam sekejap, karena selingan kecil ini, suasana hati semua orang yang berat menjadi sedikit rileks. Adikku, lain kali kamu menggambarkan adikmu seperti itu, aku akan semakin mencintaimu. Apakah kamu mengerti? Dengan senyuman menawan di wajahnya lagi, guru cantik itu dengan lembut menepuk wajah Long Yue Guan yang bengkak dan mengucapkan kata-kata manis itu. Namun, karena tindakannya, Long Yue Guan melolong kesakitan, dengan air mata mengalir dari matanya. Ikutlah denganku. Ingat, jangan nakal lagi. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Guru cantik itu melirik mereka dengan genit, menyebabkan tubuh Feng Hao dan yang lainnya gemetar. Baru kemudian mereka berbalik dan berjalan menuju tujuan. Ayo pergi. Feng Hao tersenyum kaku. Dia menarik tangan dingin Joan of Arc dan kelompok itu mengikuti. Ketika mereka melewati Long Yue Guan, yang memiliki ekspresi bersalah dan bingung, mereka semua menatapnya dengan mata sombong. Yang terakhir ini masih bingung dan ragu. Hei, tunggu aku. Teriak Long Yue Guan. Dia meringis kesakitan dan berlari untuk mengejar ketinggalan. Huh, orang bodoh tidak takut. Ya Tuhan, mereka benar-benar murid di bawah senake Scorpion Willow. Akan ada pertunjukan bagus di masa depan. Hei hei, aku tidak sabar. Melihat kelompok Feng Hao berjalan memasuki gedung lembaga tepi surga, beberapa desahan dan tatapan takjub terdengar dari jauh. Bahkan ada beberapa suara yang menyombongkan diri, menyebabkan kelompok Feng Hao menjadi kaku. Mereka hampir tidak bisa mengambil langkah maju. Namun, di bawah ancaman guru cantik itu, mereka tetap berjalan maju tanpa sadar. Setiap langkah terasa sangat lambat, seolah-olah ada beban jutaan kilogram di atasnya. Orang tua, daftarkan mereka. Ketika mereka tiba di konter, guru cantik bermarga Liu berkata kepada lelaki tua yang duduk di belakang konter tanpa sedikitpun kesopanan. Guru Liu Chanyan Ketika lelaki tua itu mendengar sapaan seperti ini, mulutnya tampak bergerak-gerak, tapi dia tetap memanggilnya dengan sopan. Pada saat yang sama, Feng Hao dan yang lainnya mengetahui nama guru cantik ini, Liu Chanyan. Awalnya nama itu sangat indah, tapi kata, Kripple, di tengah nama itu merusak semangat keseluruhan nama itu. Kedengarannya dan tampak agak tidak mencolok. Namun, tanpa diragukan lagi, itu sangat cocok dengannya. Namanya cantik, dan dia secantik peri. Namun, temperamen atau hobinya hanya bisa digambarkan sebagai, bisa. Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Cepat daftarkan mereka. Liu Chanyan, sebaliknya, sedikit tidak sabar. Dia menamparkan meja kasir, dan lelaki tua itu jelas terkejut. Baiklah-baiklah. Lelaki tua itu sepertinya adalah orang yang selalu bersikap baik di hadapannya. Ketika dia melirik Feng Hao dan yang lainnya, sedikit kecemburuan melintas di matanya. Anak yang menyedihkan. Mengapa dia melompat ke dalam lubang api? Dia tidak menyangka raksasa perempuan di depannya akan menahan amarahnya. Liu Chanyan melirik mereka. Feng Hao dan yang lainnya bergidik dan berjalan ke konter secara bersamaan, bersiap untuk mendaftar. Keluarkan liontin identitasmu. Orang tua itu memandang Feng Hao dengan acu-ta'acu dan berkata tanpa emosi, melanjutkan penampilannya yang seperti bisnis. Liu Chanyan berani mengabaikan keberadaannya, tetapi Feng Hao tidak berani melakukannya. Dia mengeluarkan liontin identitasnya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Eh, ini dia. Melihat percikan api di liontin giok Feng Hao, sesepu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia memandang Feng Hao dengan heran ketika kilatan cahaya melintas di matanya. Kemudian, kecurigaan di matanya semakin kuat. Dia secara alami sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh seorang siswa baru yang diterima sebagai mahasiswa yang memiliki 100 kredit. Namun, dia sangat bingung bagaimana Feng Hao berhasil mendapatkan tempat pertama di kompetisi besar dengan kekuatan yang tampaknya dia miliki. Dia tidak bertanya lebih jauh dan langsung mendaftarkannya. Setelah beberapa saat, dia memberikan liontin giok dan buku pegangan kepada Feng Hao dan berkata, Kamu adalah siswa biasa sekarang. Ingatlah untuk membaca buku pegangan itu dengan cermat, mengerti. Oke. Feng Hao menerima buku pegangan dan liontin identitasnya dengan kebingungan. Dia berjalan ke samping dan membuka buku pegangan untuk dibaca. Ternyata para siswa dibagi menjadi delapan peringkat di Akademi Elysium. Dari bawah ke atas, biasa, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Tapi sekarang, Feng Hao hanyalah murid biasa di Akademi Elysium. Dia tidak memiliki hak istimewa apapun. Namun, itu berbeda untuk siswa peringkat merah. Setelah menjadi siswa peringkat merah, seseorang dapat mengumpulkan satu kredit sehari. Dengan cara ini seseorang dapat memperoleh 365 SKS dalam setahun. Dengan kata lain, selama seseorang menjadi siswa peringkat merah, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun selama setahun, mereka masih bisa memasuki Dao Comprehension Ground untuk berkultivasi selama lebih dari 10 hari. Siswa peringkat oranye bahkan lebih berbeda. Mereka dapat mengumpulkan dua SKS sehari, siswa peringkat kuning tiga. Siswa peringkat ungu dapat mengumpulkan tujuh SKS sehari. Dengan kata lain, jika seseorang bisa menjadi siswa peringkat ungu, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka masih bisa memperoleh tujuh jam waktu kultivasi di Dao Comprehension Ground. Melihat deskripsinya, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Namun, saat dia terus membaca, hatinya yang berapi-api perlahan menjadi tenang. Untuk menjadi siswa dengan peringkat apapun, Anda harus menyelesaikan misi dengan peringkat tersebut untuk mendapatkan sertifikasi. Siapapun yang punya otak pasti bisa membayangkan bahwa misi ini jelas tidak biasa. Elysium pasti tidak akan memberikan kredit gratis. Gedung, Lembaga Tanpa Batas Surga, Tempat mereka berada saat ini adalah tempat para siswa Lembaga Tanpa Batas Surga menerima misi. Setiap lantai memiliki level yang berbeda. Dan tempat di mana kelompok Feng Hao berada saat ini adalah tempat di mana siswa biasa menerima misi. Oleh karena itu, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Setelah membaca, Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan Liontin Diok dan buku pegangan ke dalam cincinnya dan berdiri di samping, menunggu kelompok Johan of Arc. Tatapan Liu Chanyan perlahan menyapu mereka, dan sudut bibirnya perlahan melengkung. 1167 Pemeringkatan siswa dan sistem kredit telah diturunkan sejak keberadaan Akademi Surgawi. Hal itu untuk mendorong siswa bersaing satu sama lain dan tumbuh bersama. Keberadaan, Dao Enlightenment Grounds, membuat semua siswa menjadi gila. Suatu hari bisa dibandingkan dengan satu tahun. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Oleh karena itu, selama Elysium mengeluarkan misi, banyak siswa yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelesaikan misi dan memperoleh kredit akademik. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka masih dianggap siswa biasa dan tidak memiliki hak istimewa. Kecuali mereka menyelesaikan misi untuk naik ke peringkat merah, mereka akan selalu menjadi siswa normal. Mereka hanya dapat menerima misi dengan kredit rendah dan tidak dapat memperoleh kredit tambahan. Oleh karena itu, selama mereka masuk Akademi Surgawi, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menjadi siswa kelas merah. Dengan cara ini, mereka setidaknya dapat memperoleh satu kredit tambahan setiap hari. Bagus sekali, penampilanmu sangat bagus. Saya sangat puas. Melihat kelompok Feng Hao telah menyelesaikan pendaftaran mereka, senyuman di wajah menawan Liu Chanyan menjadi semakin lebar. Tepat ketika kelompok Feng Hao ingin bersantai, kalimat berikutnya tidak diragukan lagi mengirim mereka ke neraka. Sekarang, segera terima misi menjadi siswa kelas merah. Sepuluh hari lagi, aku akan datang ke sini untuk menjemputmu. Saat itu, jika ada yang tidak bisa menyelesaikannya dan membuatku malu. Aku pasti akan menyayanginya. Dia, apakah kamu mengerti? Mata halus Liu Chanyan menyapu seluruh kelompok. Kalimat terakhirnya membuat semua orang gemetar, terutama Long Yue Guan. Wajahnya pucat pasi. Dia paling pernah merasakan dia menyayanginya. Hingga saat ini, lebam di wajahnya belum juga meredah. Terlihat jelas betapa kuatnya tangan ramping itu. Haha. Angin harum menyapu, meninggalkan serangkaian tawa puas diri. Sosok anggun Liu Chanyan langsung menghilang dari tempatnya. Seperti hantu, tidak ada jejak sama sekali. Seperti hembusan angin, dia menghilang tanpa jejak. Sepuluh hari. Xie Yandong berteriak ketakutan, matanya melotot seolah dia melihat hantu. Wajahnya sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati, dan kulitnya berubah menjadi hijau. Wajah Joan of Arc dan yang lainnya juga pucat. Meskipun Feng Hao tidak mengetahui kesulitan misi promosi siswa kelas merah, menilai dari situasi saat ini, kesulitannya jelas tidak biasa. Bahkan Suemo, yang awalnya tenang, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Bintang beredar di matanya, namun ia melihat masa depan penuh rintangan, duri, dan kesulitan. Hal ini membuat wajahnya pucat. Dia harus menjaga citranya. Bagaimana dia bisa disiksa oleh wanita gila itu? Harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan hal itu, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak dapat menyelesaikan misi yang telah ditetapkan wanita gila itu untuknya, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Melirik Longyue Pas, yang wajahnya masih memar dan bengkak, Suemo menggigil karena jijik. Dia mempunyai pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri. Jika dia dipermalukan oleh wanita seperti ini, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Itu akan menjadi mimpi buruknya. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, satu-satunya cara adalah menyelesaikan misinya. Ada apa dengan kalian? Melihat ekspresi semua orang berubah, Longyue Pas mengedipkan matanya dengan bingung dan bertanya. Diam. Semua orang mengutuk serempak. Mereka belum menyelesaikan skornya sekarang. Jika bukan karena bocah ini baru saja disiksa, Feng Hao benar-benar ingin menyeretnya keluar dan memukulinya. Bocah ini tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Tujuan bocah ini datang ke Akademi Surgawi adalah untuk menemukan lawan yang kejam. Dia tidak tahu tentang sulitnya misi promosi kelas merah. Sepuluh hari. Sudut mulut lelaki tua itu bergerak sedikit. Dia sekali lagi memandang Feng Hao dan yang lainnya dengan kasihan. Dia juga tidak mengerti mengapa bocah berbakat ini memilih untuk mengikuti guru seperti Liu Chanyan. Jika kecantikanlah yang menyihir mereka, ada tiga wanita di antara delapan orang tersebut. Mungkinkah mereka memiliki kecenderungan masokis? Melihat wajah pucat mereka, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Namun, melihat Akademi Infinity Surga mampu merekrut sekelompok siswa yang luar biasa, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Hei, kalian mau menerima misinya atau tidak? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama kalian di sini. Orang tua itu menahan ekspresi wajahnya dan bertanya dengan suara dingin. Jika bukan karena sekelompok bocah nakal yang datang hari ini, dia akan mempelajari, Dao, miliknya sendiri di kediamannya. Namun, bocah nakal ini justru membuatnya menunggu dari pagi hingga sore. Mereka sangat mampu. Karena itu masalahnya, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Mendengar ini, Feng Hao dan yang lainnya menyadari. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika mereka menyanyiakan satu pun dari sepuluh hari, mereka akan sangat tidak beruntung. Pak tua, bolehkah saya tahu cara menerima misi promosi kelas merah? Feng Hao bertanya dengan nada hormat saat dia datang ke depan konter. Orang tua di depannya tidak terduga dan tidak bisa tersinggung. Bagaimana jika dia menjadi tidak sabar dan menolak menerima misi tersebut? Kebetulan aku punya misi kelas merah di sini. Selama kalian menyelesaikannya, kalian semua akan lulus ujian kelas merah. Bagaimana? Apakah kalian mau menerimanya? Orang tua itu berpura-pura tidak peduli ketika dia bertanya. Oh, itu grup. Mata Feng Hao berbinar. Setelah lelaki tua itu menganggup, dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya. Bagaimana menurut kalian? Kalau begitu terimalah, ku harap misi kelas merah tidak terlalu sulit. Setelah sedikit ragu, semua orang setuju dengan suara bulat. Hanya Sue Mo yang sedikit mengernyit. Saudara Sue, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Feng Hao bertanya sambil menatapnya dengan dingin. Tentu saja. Sue Mo tersenyum lembut dan menganggupkan kepalanya. Benar sekali, dia memang bisa memprediksi beberapa hal yang akan terjadi di masa depan. Namun, itu hanyalah perkiraan kasar. Lebih penting lagi, meskipun dia mengetahuinya, dia harus bisa mengubahnya. Pak tua, mari kita terima misi ini. Feng Hao berbalik dan berkata pada orang tua itu. Oh. Orang tua itu memperhatikan bahwa kerumunan itu secara halus mengikuti petunjuk Feng Hao. Dia dengan santai menjawab dan mengeluarkan gulungan dari konter. Dia berkata dengan wajah serius, berita terbaru, sekelompok binatang purba telah terbangun di area terlarang permulaan absolut. Mereka saat ini sedang menyerang kota air jernih kita. Kalian harus segera pergi dan dukung mereka hingga mereka kembali ke permulaan mutlak terlarang area atau hilangkan mereka. Tidak mungkin. Misi kelas merah mengharuskan kita bertarung melawan binatang purba di area terlarang permulaan mutlak. Begitu dia selesai berbicara, Xie Yandong berteriak kaget. Wajahnya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan sementara yang lainnya menjadi pucat. Hiks. Sialan. 1168. Tanah terlarang awal mutlak. Ini adalah tanah terlarang yang sangat kuno yang sepertinya merupakan sebuah lorong. Tampaknya sudah ada sejak lahirnya benua seratus ras. Itu selalu menjadi area terlarang bagi makhluk hidup. Mereka yang masuk tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa tanah terlarang adalah tempat peristirahatan para kaisar agung. Ini karena banyak kaisar besar yang memasuki tanah terlarang permulaan absolut di tahun-tahun berikutnya dan tidak pernah keluar lagi. Selain itu, beberapa binatang purba yang menakutkan lahir di tanah terlarang awal mutlak. Yang lebih kuat bahkan bisa menghancurkan para orang suci agung. Banyak kaisar agung yang tidak ingin diganggu, sehingga mereka memilih untuk beristirahat di tanah terlarang permulaan mutlak. Tentu saja, ini semua hanya dugaan. Tidak ada yang tahu secara spesifik. Singkatnya, selama seseorang memasuki tanah terlarang permulaan absolut, tidak ada cara untuk keluar hidup-hidup. Mengesampingkan segalanya, binatang purba di tanah terlarang awal mutlak bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan Dong dan yang lainnya mendengar bahwa mereka diminta untuk bertarung melawan binatang purba di tanah terlarang awal mutlak, ekspresi mereka langsung berubah. Meskipun Feng Hao belum pernah mendengar tentang tanah terlarang permulaan mutlak, dia tahu bahwa itu adalah tanah terlarang di benua seratus ras. Benar-benar menakutkan. Hanya dengan melihat wajah pucat Xiaoyan Dong, orang bisa mengetahuinya. Wajah Suemo pucat dan sedikit ungu. Matanya berkedip dan dia tidak lagi memiliki penampilan dunia lain seperti sebelumnya. Saat ini, dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Dia tidak ingin mati. Dia ingin menikmati perasaan ini selamanya. Tuan, bisakah kita mengubahnya? Feng Hao menenangkan pikirannya yang agak gelisah sebelum bertanya pada lelaki tua di konter. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia ini? Orang tua itu memutar matanya. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin melampiaskan kemarahannya dari Liu Chanyan kepada mereka. Kamu sudah menerimanya. Menurut aturan, kamu hanya bisa menerima satu misi sehari. Jika kamu menyerah sekarang, kamu hanya bisa kembali besok. Ini ekspresi Feng Hao berubah lagi. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika Liu Chanyan tidak menetapkan batas waktu, mereka masih bisa menunggu. Namun, jika mereka menyerah sekarang, itu sama saja dengan membuang-buang waktu seharian. Yang terpenting, siapa yang tahu apakah misinya akan tetap sama besok, atau akan lebih sulit lagi. Ini semua tidak pasti, dan dari kelihatannya, sepertinya sangat mungkin terjadi. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa misi tingkat merah berhubungan dengan tanah terlarang permulaan mutlak. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Secara logika, meskipun itu adalah misi ungu, seharusnya hanya berada pada level ini. Mungkinkah? Mata Feng Hao berkedip, dan kemudian dia bertanya, Tuan tua, seberapa kuat binatang purba yang melarikan diri dari tanah terlarang awal mutlak? Semua orang terkejut dengan pertanyaannya. Segera setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke lelaki tua itu. Aku sudah memberitahumu, binatang purba ini sedang menyerang kota Clearwater. Suatu tanda kekaguman yang tidak kentara melintas di mata lelaki tua itu. Dia masih menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan tidak sabar. Oh, itu artinya kita belum menaklukkannya. Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya akhirnya mengerti. Binatang buas purba ini seharusnya berasal dari pinggiran tanah terlarang awal mutlak. Kalau tidak, Clearwater City pasti sudah lama diratakan. Karena mereka masih bisa menyelamatkan mereka, berarti masalahnya tidak terlalu serius. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka meredah. Kemudian, mereka mendaftar dan keluar dari gedung Institut Abadi dengan token Giyok misi mereka. Mereka hanya bisa menerima nasibnya. Astaga! Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar suara lembut. Liu Chanyan, yang mengenakan gaun hijau muda, muncul lagi di gedung Institut Abadi. Mereka menerimanya. Dia melirik lelaki tua di konter dan bertanya dengan jelas. Mereka menerimanya. Bibir lelaki tua itu bergerak-gerak. Dia menganggup dan bertanya dengan ragu, binatang purba di tanah terlarang awal absolut biasanya tertidur lelap. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba terbangun? Lalu, matanya melebar. Dia memandang Liu Chanyan dan berkata dengan heran, kamu tidak membangunkan mereka dengan sengaja, bukan? He he, tidak baik mengetahui terlalu banyak. Liu Chanyan meliriknya dengan acuh tak acuh dengan matanya yang panjang dan sipit. Dia tertawa genit dan menghilang. Orang tua itu terdiam. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Kasihan anak-anak, mengapa kamu memilih? Dia menjadi mentormu. Dia menggelengkan kepalanya, berdiri, dan berjalan ke atas. Tanah terlarang dari permulaan mutlak diselimuti kabut. Itu tersebar di ribuan gunung dan menutupi seluruh wilayah. Melihat sekeliling, tidak ada apapun selain kabut di depan mereka. Itu menghalangi penglihatan mereka dan membuat mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Dari waktu ke waktu, beberapa suara cabul terdengar dari kabut tebal. Itu seperti jalan menuju neraka, dan bahkan ada raungan binatang buas yang menyedihkan yang dapat mengguncang hati seseorang. Hal itu membuat tubuh seseorang tanpa sadar ingin meninggalkan tempat ini, apalagi masuk. Namun, karena medan dan kondisi area di sekitar area terlarang awal absolut, logam aneh dapat dihasilkan. Itu disebut emas harta karun Scarlet Cloud. Tidak menjadi masalah untuk menempa senjata fana tautan spiritual. Terlebih lagi, jika seseorang bisa mendapatkan benda suci seperti Scarlet Cloud Essence Gold dan memiliki bahan yang cukup, benda itu bahkan bisa ditempa menjadi senjata suci. Oleh karena itu, manusia membangun sebuah kota di sekitar tanah terlarang permulaan mutlak. Itu disebut Clearwater City, dan dibangun khusus untuk mengumpulkan emas harta karun Scarlet Cloud. Dari sini, dapat dilihat bahwa sumber daya di benua seratus klan tidak dapat dibandingkan bahkan dengan dunia primordial. Tidak mengherankan jika klan-klan besar memperebutkan wilayah di benua ini. Pada saat ini, Clearwater City sedang diserang oleh binatang buas purba. Untungnya, binatang purba itu menyerang pada siang hari, sehingga tidak banyak korban jiwa. Sekarang, dengan perlindungan kota, kota ini hampir tidak dapat bertahan. Binatang purba ini tampak sangat menakutkan. Panjangnya setidaknya 3 hingga 4 meter dan memiliki 4 kaki yang panjang. Masing-masing lebih tebal dari pria dewasa. Mereka memiliki kepala mengerikan yang dipenuhi gumpalan. Ditambah dengan dua taring panjang di sisi mulut mereka, mereka tampak seperti setan dari neraka. Itu sangat menakutkan. Apalagi seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah seukuran telapak tangan. Di bawah sinar matahari, mereka berkedip-kedip dengan kilau dingin, seolah-olah terbuat dari baja, memberikan dampak visual yang dingin dan terik. Binatang purba ini sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di puncak budidaya Wu Huang. Dengan hentakan kaki mereka, bahkan tanah pun akan bergetar. Setidaknya ada beberapa ratus orang di sekitar kota. Terlebih lagi, ada sepasang mata yang terang dan menakutkan yang mengawasi dari kabut tebal di kejauhan. Seolah-olah mereka akan menyerang kota segera setelah perlindungannya rusak dan membantai semua makhluk hidup di kota. 1169 Aum Raungan binatang buas mengguncang langit, bahkan menyebabkan awan di langit berhamburan. Banyak binatang purba yang sama menakutkannya dengan iblis mengaum, memancarkan keganasan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mereka tampak sangat marah, seolah martabat mereka ditantang. Baba, baba Guntur yang teredam bergemuruh, dan seluruh dunia tampak bergetar. Permukaan bumi dipenuhi retakan yang lebar. Pada saat ini, setidaknya ada beberapa ratus binatang purba yang menyerang kota Clearwater. Mereka agung dan perkasa. Tubuh mereka ditutupi sisik seperti baja, dan ada lapisan kabut tipis yang menyelimuti mereka. Ini menambah lapisan misteri pada penampilan mereka. Setiap kali mereka mengangkat tangan atau menghentakkan kaki, hal itu akan menyebabkan penghalang pertahanan kota bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Sialan, bagaimana bisa begitu banyak binatang purba dibangkitkan sekaligus? Penguasa kota Clearwater City, Gan Wenlin, berdiri di tembok kota dan mengutup ketika dia melihat binatang buas kuno yang ganas di luar kota. Kultifasinya hanya berada di puncak alam Wu Huang. Dia lahir dan besar di Clearwater City dan terpilih sebagai penguasa kota karena dia yang terkuat. Dia telah menjadi penguasa kota selama lebih dari 30 tahun dan belum pernah mengalami kecelakaan seperti itu. Di masa lalu, bahkan jika binatang purba dibangkitkan, paling banyak hanya satu atau dua. Dia masih bisa menghadapinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat dia melihat ratusan binatang purba. Berapa lama penghalang itu bisa bertahan? Gan Wenlin menoleh dan bertanya pada penasihat di sampingnya. Dilihat dari situasi saat ini, paling lama berlangsung sekitar tujuh hingga delapan hari. Penasihatnya juga merupakan pakar puncak bidang Wu Huang. Pada saat ini, alisnya berkerut erat saat dia menjawab dengan cemas. Alis Gan Wenlin berkerut saat mendengar ini. Mendesah. Dia melirik warga kota yang ketakutan dan penjaga berdarah besi di sekitarnya sebelum menghela nafas. Apakah kamu sudah memberitahu kediaman suci? Ya, mungkin bala bantuan sedang dalam perjalanan. Penasihat itu menganggup dan menjawab. Mem. Gan Wenlin menganggup dan menghela nafas lega. Kemudian, dia dengan hati-hati menginstruksikan, jika bala bantuan tidak tiba, besiaplah untuk keluar dari pengepungan. Setiap orang yang selamat penting, mengerti. Dipahami. Penasihat itu menganggup dan pergi untuk membuat pengaturan. Saya harap mereka dapat mengirimkan bala bantuan yang kuat. Gan Wenlin menatap cemas ke arah sepasang mata cerah di kejauhan dalam kabut tebal, dan dia langsung basah kuyup oleh keringat. Dengan begitu banyak binatang purba yang bangkit kali ini, mungkin akan ada binatang purba yang lebih kuat dari Wu Huang. Dia hanya bisa berdoa. Sekarang, Clearwater City sebenarnya bisa disingkirkan. Dengan berlangsungnya penambangan, harta karun emas Scarlet Cloud semakin berkurang. Dia telah memimpin selama lebih dari 30 tahun, tetapi dia hanya mendapat beberapa tael saja. Itu tidak terlalu berguna baginya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi penguasa kota. Mungkin rumah suci sudah melupakan tempat ini, tapi keluarga dan teman-temannya masih berada di kota ini. Dia tidak tega meninggalkan mereka dan pergi. Selain itu, sebagai penguasa kota, ia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi warganya. Ketika mereka dalam perjalanan, Feng Hao dan yang lainnya akhirnya menyesali keputusan mereka. Itu karena tidak ada formasi teleportasi ke Clearwater City. Area terlarang awal mutlak terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika mereka membangun formasi teleportasi, hal itu mungkin menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, setelah keluar dari kota besar bernama Proud Yuan City, yang paling dekat dengan Clearwater City, Feng Hao dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bergegas ke sana sendiri. Gehong membuka ruang dan kelompok itu memasuki ruang cahaya mengalir. Seberapa jauh itu? Feng Hao bertanya pada Xie Yandong, yang sedang melihat peta. Saya perkirakan dengan kecepatan kita saat ini, setidaknya butuh waktu enam hari. Wajah Xie Yandong penuh kepahitan saat dia berkata dengan sedikit kesal. Apa, kok bisa seperti ini? Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dalam sepuluh hari, bukankah kita akan dipermalukan lagi? Ketika Long Yue Guan mendengar kata-kata ini, matanya langsung melebar dan dia dengan cemas berteriak dengan marah. Dia ingat Liu Chanyan hanya memberi mereka tenggat waktu sepuluh hari. Sekarang, meskipun mereka terburu-buru, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Kamu masih tahu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya lagi. Melihat wajahnya yang memar, hati semua orang bergetar. Seberapa beratkah itu? Kalian tidak harus pergi. Feng Hao merenung sejenak, tapi masih membuka mulutnya. Mengapa? Semua orang memandangnya dengan ragu. Ini terlalu lambat. Jika kalian semua pergi bersama, itu akan memperlambat kita. Kita tidak akan bisa kembali dalam sepuluh hari. Ku rasa Gehong dan aku sudah cukup. Feng Hao memberi tahu mereka keputusannya. Xie Yandong dan yang lainnya tidak lemah. Namun, mereka belum mencapai level sage dan tidak bisa berjalan di ruang cahaya yang mengalir. Mereka membutuhkan seseorang untuk membawanya. Di sini, selain Gehong, hanya dialah satu-satunya yang bisa berjalan dengan normal. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat meningkatkan kecepatannya hingga setengahnya. Jika bukan karena dia khawatir akan ada binatang purba yang bisa menerobos Wu Huang, Feng Hao ingin pergi sendiri. Membawa Gehong hanya untuk amannya. Kamu pergi. Xie Yandong, Long Yue Pas, Gehong, dan Su Emo semua memandangnya dengan ragu. Jika kamu tidak ingin gagal dalam tugas ini, tetaplah di kota Aoyuan. Khawatir mereka tidak dapat tiba tepat waktu, Feng Hao dan Wan Xin mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, dia dan Gehong berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang ke dalam kegelapan tak berujung. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Melihat pemandangan ini, mata Xie Yandong hampir keluar. Mungkinkah orang ini telah menembus level sage? Kecepatan seperti itu setidaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak heran kalau dia terkejut. Dengan cara ini, sepertinya mereka hanya menjadi beban baginya. Namun, Joan of Arc dan dua gadis lainnya tersenyum manis dan berpura-pura menjadi misterius. Ini adalah rahasia Feng Hao. Aneh, kenapa langit menjadi cerah? Bintang-bintang di mata Su Emo menghilang saat dia bergumam. Setelah Feng Hao dan Gehong pergi, cuaca, yang semula diselimuti kabut tebal dan awan gelap bergulung, anehnya kembali cerah. Hanya saja ada beberapa gundukan di jalan. Di dalam Clearwater City, pemandangannya suram. Semua orang sudah berkumpul. Penguasa kota Ganwenlin dan sekelompok penjaga mengepung lebih dari 600 warga, siap keluar dari pengepungan kapan saja. Di luar, karena melemahnya perisai pelindung, serangan binatang purba menjadi lebih ganas. Saat ini, sebenarnya ada retakan pada perisai pelindung. Tidak lama kemudian, itu hancur. Sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ganwenlin menghela nafas dalam hatinya. Matanya tertuju pada tempat yang akan hancur, dan dia berencana untuk memimpin orang-orang keluar dari sana. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan untuk melarikan diri tidak tinggi, dia tetap ingin bertarung sampai mati. Retakan. Dengan suara yang tajam, retakan pada perisai pelindung semakin parah, dan hampir pecah. Pergi. Cahaya dingin melintas di mata Ganwenlin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan bersama dengan penasihat dan beberapa orang yang telah mencapai puncak Wu Huang, mereka bergegas menuju celah tersebut. Penjaga lainnya memimpin sekelompok orang dan mengikuti di belakang mereka. 1170. Ini adalah wilayah yang sangat menakutkan. Kabut tebal menutupi langit dan membubung ke angkasa, seolah terhubung dengan luar angkasa, membungkus seluruh area di dalamnya. Kabut tebal di dalamnya begitu tebal sehingga tidak bisa disebarkan. Seolah-olah itu adalah sebuah entitas, sehingga mustahil untuk melihat menembusnya. Ini adalah area terlarang permulaan mutlak. Feng Hao melayang di langit dengan api ungu menyala di matanya. Seolah-olah ada dua bola api surgawi murni yang menyala di dalamnya. Seolah-olah dia bisa melihat menembus api surgawi dan melihat esensi langit dan bumi. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan api ungu di matanya perlahan padam. Bahkan dengan ki ungu timur peringkat surga puncaknya, dia hanya bisa melihat hingga beberapa ribu meter. Itu tidak terlalu berguna, dan dia bahkan tidak bisa melihat tampilan sebenarnya dari area terlarang awal absolut. Dia hanya bisa melihat pinggirannya. Gehong bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena, di ruang cahaya mengalir, bukan dia, seorang saint mortal tahap kedua, yang membawa Feng Hao. Sebaliknya, Feng Hao lah yang meningkat memperlambatkan kecepatan mereka. Dia, seorang orang suci fana yang telah melampaui kevanaan dan menjadi seorang sage, tampaknya telah menjadi beban Feng Hao dan memperlambatnya. Dia hanyalah monster. Sementara dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Namun, dia memahami dalam hatinya bahwa Feng Hao masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya saat itu. Tampaknya hanya salah satu sudut tabir misteriusnya yang telah terangkat sampai sekarang. Ayo pergi. Feng Hao mengeluarkan peta itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Gehong dan mereka berdua bergegas menuju Clearwater City. Mereka tidak punya pilihan. Mereka takut memasuki area terlarang secara tidak sengaja, sehingga mereka hanya bisa keluar dari ruang cahaya mengalir dari jarak beberapa ribu meter. Ini karena ruang cahaya yang mengalir juga diselimuti kabut tebal. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kabut tebal sepertinya menyelimuti seluruh area. Entah itu di langit atau di tanah, atau bahkan ruang cahaya yang mengalir, semuanya terselubung di dalamnya. Itu pemandangan yang menakutkan, dan tidak ada yang berani masuk. Mengaum. Bang. Di kejauhan, auman binatang buas dan gemuruh guntur yang teredam bergema. Hal ini menyebabkan ekspresi Feng Hao dan Gehong berubah. Tanpa ragu-ragu, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat melintasi cakrawala, dan mendarat ke arah asal mula oman binatang itu. Mati. Saat penghalang pertahanan terbuka, Gan Wenlin menyerang dengan pedang besar yang berkedip-kedip dengan lampu merah. Seluruh tubuhnya memuntahkan Marsial Yuan yang kental. Sambil memegang pedang besar itu, dia menebas garis putih tak bersisik di bawah perut binatang purba terdekat. Inilah pengalaman yang ditinggalkan Nenek Moyang Clearwater City. Binatang purba ini memiliki tengkorak yang sepertinya terbuat dari besi dan tubuhnya ditutupi sisik. Sulit untuk melukai mereka dengan pedang dan pedang. Namun, garis putih tipis di bawah perut mereka adalah kelemahan fatal mereka. Sayatan ringan pasti akan membelah perut mereka. Suara mendesing. Berdasarkan pengalaman Gan Wenlin dan serangan diam-diamnya, serangan ini berhasil. Lampu merah samar menyala, dan perut binatang purba sepanjang 5 meter itu terbelah. Isi perut dan ususnya jatuh seperti hujan. Binatang purba itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan jatuh mati di tanah. Selanjutnya, di belakang Gan Wenlin, penasihat dan empat orang lainnya yang juga telah mencapai puncak Wu Huang juga keluar. Mereka menyerang ke arah yang sama, mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengukir jalan darah bagi keluarga dan teman-teman mereka di belakang mereka. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kelompok binatang itu. Setelah beberapa saat, binatang purba di sekitarnya mengelilingi mereka. Sebelum warga dapat melarikan diri dari penghalang pertahanan yang hancur, Gan Wenlin dan yang lainnya telah diusir oleh binatang buas kuno dan jatuh kembali ke dalam penghalang pertahanan. Seteguk besar darah muncrat dari mulut mereka. Dua dari mereka dadanya ambruk, dan mereka terbaring di ambang kematian. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit. Mengaum. Binatang-binatang purba semuanya ganas saat mereka berjuang untuk menyerbu masuk dari area yang hancur. Aura ganas menyapu seluruh negeri. Aura kematian turun, dan wajah seluruh warga kota Clearwater menjadi pucat. Ini sudah berakhir. Gan Wenlin terbaring di tanah dan menutup matanya dengan susah payah, menunggu kematian turun. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri sendiri, tapi dia tidak melakukannya. Bahkan sekarang, dia tidak menyesalinya. Binatang jahat. Suara yang jelas dan dingin terdengar. Sesaat kemudian, warga kota Clearwater melihat dua sosok seperti dewa turun dari langit. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi. Dia tampak seperti dewa perang legendaris. Dia memegang pedang besar berwarna hitam pekat dengan kilat di tangannya. Dengan tebasan dan tebasan, binatang purba yang mirip dengan iblis di mata mereka diiris menjadi dua. Darah segar menghujani. Sisik-sisik yang tidak bisa dihancurkan itu seperti kertas di depan pedang besar itu, mudah terkoyak. Dia menyerbu ke dalam kelompok binatang dan bertarung dengan mereka. Niat membunuhnya sangat kuat, dan bahkan langit pun diwarnai merah. Ini adalah niat membunuh yang mengerikan. Binatang purba itu merasa terprovokasi dan menoleh. Dengan aura haus darah, mereka menyerangnya. Setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan ruangan bergetar, menyebabkan riak muncul di udara. Mereka menyapu dewa perang, berniat membunuhnya di tempat. Pesyah. Pedang hitam besar itu melesat melintasi langit seperti meteor yang melintasi cakrawala. Riak-riak itu langsung terbelah menjadi dua, berubah menjadi angin kencang yang mendatangkan malapetaka ke segala arah. Hal ini menyebabkan binatang purba yang menyerang menderita bencana. Mereka menjadi linglung dan hanya bisa mengeluarkan jeritan menyedihkan saat pedang besar itu melintas, sebelum jatuh ke dalam kegelapan abadi. Cakar emas. Gehong berdiri di langit dan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya yang seperti gunung langsung meraih beberapa binatang purba yang telah memasuki penghalang. Dengan remasan biasa, binatang buas yang telah mencapai puncak alam Wu Huang dihancurkan menjadi pasta daging, hanya menyisakan hujan darah. Bersihkan gen gunung bumi. Kemudian, dia mengeluarkan kartu asnya dan mengucapkan mantra. Tirai air berwarna kuning mengalir turun seperti air terjun, melindungi seluruh kota Clearwater. Mengaum. Raungan binatang buas yang mengguncang bumi terpancar dari kabut tebal di kejauhan saat dia menyelesaikan semua ini. Suaranya seperti guntur, seolah-olah binatang dewa telah turun dari sembilan langit. Dua binatang purba mirip gunung memimpin lusinan binatang purba lainnya saat mereka berjalan keluar dari kabut. Sepasang mata cerah menatap Gehong. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seperti permukaan danau. Dari waktu ke waktu, retakan hitam pekat akan muncul di atasnya. Tanpa ragu, kedua binatang purba itu telah menembus alam Wu Huang. Mereka baru keluar dari kabut saat melihat Gehong. Berdesir. Feng Hao keluar dari kawanan binatang purba dan berdiri di samping Gehong. Tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya saat dia berkata pada Gehong. Singkirkan Clear Gain Mountain Earth. Aku sendiri saja sudah cukup. Dia sangat percaya diri untuk menghadapi ratusan binatang purba sendirian. Terima kasih.